Tapi di sini kita benar-benar belajar bagaimana seharusnya ya cooking method itu dilakukan. Karena di dalam satu indangan ada banyak, seberesipe, seminggu total ada ratusan sebenarnya. Ratusan? Susah-susah gampang sih. Kalau kita ngedengerin chefnya, ngasih tau gimana-gimananya tuh, biasanya ini kok, bisa ngikutin gitu. Karena dia juga ngasih taunya tuh jelas, detail. Optimis nanti pulang dari sini kan saya bisa sharing ke teman-teman guru, kemudian sharing dengan siswa saya. Wah ini loh progres atau kekembangan kuliner yang harus kita kejar. Tentunya untuk meningkatkan kualitas kuliner, terutama untuk saya yang berada di Medan, itu agar semua terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan ujungnya adalah peningkatan kualitas produk bakery dan pastry. Hai Sobat Vokasi, dibalik para peserta didik yang hebat, terdapat pengajar yang kompeten. Dalam rangka meningkatkan kompetensi para pengajar vokasi di bidang kuliner, Direkturat General Pendidikan Vokasi melalui BBPP MPV Bidang Bisnis dan Parwisata bekerja sama dengan pemerintah Perancis, melaksanakan Training of Trainers on French Cooking. Di dalam sana sedang berlangsung pelatihannya. Yuk ikut saya untuk tahu keseruannya. Sejak dibuka pada tanggal 7 Oktober 2024, kegiatan Training of Trainers on French Cooking for Vocational Teaching telah diikuti oleh 48 peserta yang terdiri atas para guru SMK, Widya Iswara, Instruktur LKP, dosen perguruan tinggi vokasi, dan chef profesional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan telah mengunjungi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Parwisata untuk melihat pelatihan yang sedang berlangsung. Yang saya kunjungi hari ini adalah yang untuk kompetensi buka dan Alhamdulillah ada kemitraan dengan Perancis ya, dengan kemitraan Perancis. Dan tadi juga saya melihat langsung bagaimana prakteknya. Tapi yang saya kira penting ini memang tadi dapat laporan dari Pak Dirjen untuk peningkatan pelatihan guru-guru SMK, karena sekarang rupanya banyak sekali guru yang belum mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensinya. Dan itu memang akan berkorelasi dengan kualitas pembelajaran, terutama juga nanti berkaitan dengan kualitas guru-guru SMK. Lantas, seperti apa tanggapan para peserta terhadap pelatihan ini? Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Yesy dengan Bapak siapa? Saya dengan Modi. Pak Modi dari? Dari Balai Besar Pengembangan Bisnis dan Parwisata. Widya Iswara berarti Pak ya? Dan Ibu dengan? Saya Nilo Gide Mas Yanni. Dari? Dari SMK di Empat Bangun Bandung. Wah, guru SMK dan Widya Iswara ternyata. Oke, izin Bapak dan Ibu tanya-tanya ya tentang pelatihan ini. Ini pertama kali ikut pelatihan atau sebelumnya sudah pernah Bapak Ibu? Kalau saya beberapa kali, tapi biasanya sebagai pengajar tanya pada kesempatan ini. Alhamdulillah sekarang bisa belajar juga sebagai peserta dengan instruturnya dari Perancis. Kalau Ibu? Kalau saya sendiri ini pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama? Ya Bu. Kalau masak Perancis sudah sering sebelumnya Bu? Belum. Belum pernah Bapak? Western beberapa, Western food. Ya termasuk sih di dalamnya. Oke, sepanjang pelatihan ini menemukan tantangan nggak Bapak dan Ibu? Bapak dulu deh mungkin? Banyak juga sih ya, karena ada metode-metode dasar yang kadang kita suka lewat ya. Karena tren saat ini orang belajar melalui online, melalui beberapa media sosial. Sehingga kadang ada step-step dasar yang kita tidak pelajari secara mendetail. Tapi di sini kita benar-benar belajar bagaimana seharusnya ya cooking method itu dilakukan. Jadi dari dasar lagi ya Pak? Dari dasar ya, tapi memang setiap minggunya itu ada peningkatan level pembelajarannya lebih kompleks lagi semakin hari. Oh semakin hari. Kalau Ibu ada teknik yang menurut Ibu paling sulit Ibu pelajari nggak? Sebenarnya dari awal kedatangan saya untuk mengikut teori di sini itu, jujur ya ada beberapa step yang mungkin belum saya kenali. Saya pelajari di sini. Yang pertama itu khususnya ketika saya belajar untuk filet ikan kemarin pertama sekali. Kemudian bagaimana filet ikan ayam dan bebek itu sesuatu yang baru untuk saya pelajari dulu sih. Ya Ibu sudah pernah, tapi yang baru yang praktis itu baru saya dapatkan saat ini di proses KUT ini. Oh jadi baru di sini ya Ibu ya. Jadi dulu Pak ngerjain aja. Sesuai dengan penjaman buku yang dulu, tapi ternyata ada sesuatu proses yang praktis tapi kelihatan itu masih elegan untuk ditampilkan. Begitu, oke. Sekarang terakhir harapan Bapak dan Ibu deh setelah mengikuti pelatihan ini. Bapak dulu mungkin. Harapan, kalau saya sih harapannya semoga program-program pelatihan seperti ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena di dunia kulineri sendiri juga itu perkembangannya juga sangat pesat sekali ya. Baik dari peralatannya, dari menu mungu makanannya, resepnya, cara pengolahan itu juga sangat pesat sekali. Seperti sekarang ini Alhamdulillah di Bispar ini peralatannya cukup up to date dengan yang ada di industri di luaran. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu ya. Bagaimana penggunaan combi oven, lalu juga blast freezer, blast healer. Itu yang mungkin beberapa tahun kebelahan itu belum pernah kita pelajari. Oh gitu. Jadi disini cukup lengkap ya? Cukup lengkap sekali ya. Bagaimana harapannya Ibu nih dari Bali? Sama apa yang saya sampaikan saya ngomong Pak Odi, jadi harapannya itu ini merupakan suatu program yang mempunyai. Yang dimana kita tahu yang memang terkembangan kuliner itu kan sangat dinamis. Bagaimana kita mengejarnya tidak ketinggalan gitu. Saya sebenarnya sebagai guru SMK itu sangat optimis nanti pulang dari sini. Itu saya bisa sharing ke teman-teman guru, kemudian sharing dengan siswa saya. Bahwa ini loh progres atau kegembangan kuliner yang harus kita kejar, yang harus kita tuntut. Jadi jangan bosan untuk belajar. Belajar terus ya Ibu ya. Soalnya guru tata boga berarti Ibu ya di SMK? Iya, tata boga. Semoga berguna ilmunya ya Bapak dan Ibu sekali ya. Terima kasih silahkan dilanjut lagi. Terima kasih Ibu. Halo, Chef Lita ya. Halo, iya. Siapa yang nggak tahu ya sama Chef Yulita, Master Chef Indonesia season 5 ya? Season 5. Gak nyangka bisa ketemu Chef Lita di sini. Ini gimana sih Chef? Kamu kok bisa ada di pelatihan ini gitu loh? Oh, jadi awalnya tuh ini sebenarnya adalah kegiatan yang tidak direncanakan gitu. Jadi awalnya diundang ke sini, terus setelah ngobrol gitu kok programnya menarik. Terus aku nanya, bisa nggak aku ikutan? Ternyata pas di Jacek masih ada kuota yang bisa aku ikutin. Udah aku akhirnya. Ikut aja ya. Terjun lah. Terjun di sini. Tapi Chef sendiri sebenarnya punya usaha pastry atau nggak? Kalau pastry aku nggak ada, aku adanya restoran. Tapi jadi bisa kalian nanti suatu hari nanti dipakai di resto mungkin? Mungkin. Atau bisnis yang lain ya? Kalaupun nggak aku pakai sendiri, mungkin ilmu yang aku dapat di sini bisa aku bagiin ke teman-teman yang lain. Oh iya, keren-keren Chef. Oke dan seperti yang kita tahu Chef itu kan dari Master Chef ya? Menurut Chef dibandingin sama Master Chef gimana ya fasilitas memasak di BBPP MPV BISPAR ini? Kalau fasilitas sih oke ya. Maksudnya alat-alatnya juga menunjang gitu. Ruangannya juga nyaman ya kan. Oke sih. Dan dari teknik yang Chef pelajari hampir sebulan ya ini berarti ya? Kita di sini hampir dua bulan malah, tujuh minggu. Oh gitu. Dari selama itu ada teknik yang menurut Chef susah nggak? Susah-susah gampang sih. Kalau kita ngedengerin Chef yang ngasih tahu gimana-gimananya tuh biasanya ini kok bisa ngikutin gitu. Karena dia juga ngasih tahunya tuh jelas, detail gitu. Sebelumnya Chef udah pernah ikut training yang lain? Belum, aku baru ini pertama kalinya. Wah pertama kali di sini. Wow, suatu kehormatan lo. Oke, terus ini harapan Chef setelah ikutan training ini apa nih? Kalau buat aku sih untuk aku sendiri memperkaya ilmu ya kan. Kita belajar bisa dari manapun gitu. Terus itu ilmu yang aku dapat di sini bisa berguna nanti aku sharing. Entah itu nanti di Instagram aku atau nanti aku pas cooking demo gitu sih. Oke, semoga berguna ya Chef. Sekarang lagi bikin apa nih namanya? Ini kita bikin palmier. Palmier, oke. Terus abis ini mau diapain nih? Ini sudah selesai, tinggal nunggu dingin nanti kita simpen di dalam jar gitu loh. Ya, dalam jar. Dan toples. Oke, siap. Selamat lanjutkan aktivitas ya Chef. Bye. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Dengan Bapak siapa maaf? Saya Jupiter Ibu. Dari LKP mana Pak? Dari LKP Syaki, Medan Sumatera Utara. Luar biasa, jauh sekali ya Pak Jupiter. Jadi berarti Bapak peserta kelas Pastri? Kelas Pastri. Kenapa memilihnya Pastri Pak? Memang background saya sejak 13 tahun silam itu bergerak di bidang Pastri dan Bakery. 13 tahun ya? Ya, jadi ingin memperdalam lagi langsung bersama Chef yang langsung dari Perancis. Ini pertama kali Bapak ikut di sini atau sudah pernah ikut pelatihan? Pertama kali untuk mengikuti kegiatan pelatihan bersama Escovier. Oke, sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan lain? Sudah. Dari beberapa perguruan tinggi swasta yang sifatnya short class. Oh begitu. Kalau ini hari ini tadi Bapak saya lihat lagi menggeser-geser adonan itu lagi bikin apa nih Pak? Lagi bikin puff pastry. Ini kita menggunakan mesin yang namanya dough shifter untuk mempermudah dalam pengerjaannya. Mesin ini sudah awam digunakan, sering digunakan atau masih baru? Sudah termasuknya saya sudah beberapa kali mencoba dengan menggunakan alat ini. Sangat menghemat waktu dan tenaga. Jadi dari puff pastry adonan ini bisa jadi beberapa jenis makanan ya Pak ya? Bisa dari beberapa jenis makanan tergantung kita mau menggunakan isian atau toppingnya. Oh begitu. Oke dan selama sudah hampir sebulan ya Pak ya? Ya sudah empat minggu. Sudah empat minggu. Bapak menemukan tantangan atau kesulitan nggak sih Pak belajar teknik masakan Perancis? Ya. Jadi yang saya ketahui sebelumnya itu memang untuk kategori French pastry ini ternyata secara otentiknya itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Bahkan untuk mengatur adonannya itu kita harus memperhatikan suhu adonan dan juga waktu pembakarannya. Itu akan mempengaruhi terhadap hasilnya. Kalau bahan-bahannya sendiri yang digunakan oleh trainer dari Perancis itu sama nggak dengan yang Bapak temukan sehari-hari? Tentunya sangat berbeda karena kalau di sini menggunakan bahan yang otentik yang berkualitas premium. Sedangkan terutama untuk saya di Medan itu agak jarang kita menemukan bahan-bahan yang kualitasnya premium. Kecuali kita mau beli secara online atau kita datangkan ke suppliernya langsung. Oh begitu. Tapi nanti kalau Bapak pulang masih bisa disesuaikan nggak Pak? Ya, kebetulan chefnya juga memberikan arahan-arahan seandainya kita nggak ketemu produk atau bahan baku yang seperti dipakai sama chefnya. Kita bisa sesuaikan dan kita bisa modifikasi sesuai dengan apa yang ada di lokasi kita masing-masing. Baik. Ada harapan Pak untuk training ini? Harapannya tentunya untuk meningkatkan kualitas kuliner terutama untuk saya yang berada di Medan. Itu agar semua terbuka terhadap ilmu-ilmu baru dan ujungnya adalah peningkatan kualitas produk bakery dan pastry. Semoga bisa terjadi ya Pak di AKP Bapak. Terima kasih Pak silahkan melanjutkan lagi. Terima kasih. Halo Chef Antoine. Bonjour, bonjour! Bonjour. Saya berhenti Bapak, apa siapa? Ini masaknya saau ranjet. Apa? Sebaiklah. Baiklah. 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 Apa yang ini Chef? Hari ini kita akan buat pan bakar dan perutmuran ringan, potensi, potensi, tekanan dan bekas masak, dan bakar. Banyak yang bikin penuh lahir dalam satu pering ini. Oke, kaya aja enak deh Chef. Pas-pas ini dengan cipta rasa Perancis? Untuk saya pas banget. Pas banget? Ya, tidak kalah sama. Kalau saya disajikan di Perancis ini, pasti semua orang senang. Oh, keren ibu. Oke, kita ngobrol-ngobrol bareng ya Chef. Oke, jadi di training of trainers ini ada berapa menu yang Chef ajarkan kepada peserta? Untuk dapur kemungkinan, karena di dalam satu indangan ada banyak chef beresipi. Oh ya, ya. Setelah total ada ratusan sebenarnya. Ratusan? Ratusan. Lihat di dalam ikan ini ada empat atau lima resep. Oh lima resep, oke. Jadi memang ada. Namun semua disini, kita mengajar, belajar semua, mengajar teknik dasar. Teknik dasar. Saya bilang, kalau dipiring saya peduli. Saya memang mau fokus di teknik. Teknik ya. Bikin saus, potong ikan. Iya. Bikin tomat, tomat, tomat. Ini teknik dasar. Kalau ini sudah bisa. Dari situ bisa dikembangkan. Bisa cipta beberapa resep lagi. Oke. Tantangannya paling sulit apa nih, Chef? Mengajarkan menu Perancis di Indonesia? Ini paling susah, saus. Saus? Saus apa? Kalau di Perancis, penting banget saus. Seperti hari ini, saus bernes. Ini sudah termasuk. Bahkan untuk kita orang Perancis, sudah termasuk saus. Oh, oke. Tapi hari ini lumayan bagus. Tapi ini lihat. Ini lumayan. Ini namanya saus apa tadi, Pak? Saus bernes. Saus bernes. Behamel? Oke, behamel. Enak. Enak? Oke, begitu. Tapi kita memang masih, masih, bukan ragu. Tapi, staf masih tidak percaya diri untuk membuat saus segini. Iya, iya, iya. Tapi sudah lebih bagus dari kita mulai dari awal. Bahan-bahan yang biasanya ada di Perancis, di sini susah didapat gak, Chef? Kita disurapin sebenarnya. Saya tidak mau info dari Perancis. Oh, gitu. Ini dari bahan lokal, kita harus tetap bikin makanan rasa seperti di Perancis. Tapi bisa, tidak ada masalah sebenarnya. Tetap bisa, ya? Iya. Ini ada kecuali butter, ini lain, semua lokal. Oh, kalau butter memang harus dari Elopa ya? Karena untuk orang Perancis, penting banget. Ini bagus, lihat jadi ikan. Oh, iya. Dibakar pas, luar biasa. Jadi, teknik paling suet itu adalah saus tadi ya. Tapi tidak ada masalah ya dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Oke. Terus, paling penting semua peserta sudah semangat juga. Yang penting semangat pesertanya. Iya, semangatnya oke-oke. Apalagi empat minggu. Semua ini berdiri di sini memang sudah. Oh. Tapi menurut saya sudah mulai jago. Sudah mulai jago ya. Sudah mulai bagus ya. Mantap, mantap. Ada harapan terakhir menurut saya? Harapan saya, saya mau ini, setiap hari bilang, ini guru besar ini sebenarnya. Kalau pulang di SMK masing-masing, ini ilmu tidak sampai disimpan. Harus disalurkan ke anak-anak didik ya. Harus disalurkan ke anak-anak di sana. Iya. Oke, paling penting. Karena kita untuk masa depan juga. Ya, ya. Ya, ya. Tapi menurut saya bisa. Terima kasih banyak, Chef. Ya, ya. Ayo. Kita lihat-lihat menu yang tadi sudah siap bikin ya. Pelatihan ini masih akan terus berlanjut hingga tanggal 22 November nanti. Semoga pelatihan ini dapat berguna dan bisa diajarkan oleh para pengajar vokasi kepada peserta didik mereka. Nah sobat vokasi, itu tadi keseruan training of trainers on French cooking for vocational culinary teaching, yang berlangsung di BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata. Semoga pelatihan yang didapat oleh para peserta dapat berguna dan dapat diajarkan kembali kepada para peserta didik di tempat mereka mengajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.